Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36 Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat Sebab ia akan menimpas semua penduduk bumi ini Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu Dan agar kalian tahan berdiri di hadapan anak manusia Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari, Kristus Sang Raja mengeluarkan tiga perintah dalam Injil terakhir masa biasa ini Waspadalah, berjaga-jagalah, dan berdoalah Perintah pertama memerintahkan kita untuk waspada terhadap pesta pora, kemabukan, dan kegelisahan Yang dapat mengakibatkan hati yang membeku Kita memiliki katekismus yang menguraikan apa yang terjadi jika kita jatuh ke dalam dosa berat Dosa berat mengakibatkan hilangnya kasih karunia dan hilangnya rahmat pengudusan Jika tidak ditebus dengan pertobatan dan pengampunan Allah Dosa itu menyebabkan pengucilan dari kerajaan Kristus dan kematian kekal di neraka Karena kebebasan kita memiliki kekuatan untuk membuat pilihan untuk selamanya tanpa bisa kembali lagi Saudara-saudari, peringatan Yesus untuk waspadalah adalah pesan yang paling penuh kasih yang dapat dia berikan kepada kita Karena kerinduan hatinya adalah agar kita mencapai hidup pekal bersama Bapak di surga Sangat mudah untuk menjadi lalai dan lengah Terutama ketika kita menantikan pertemuan keluarga selama liburan Jadwal kita berubah, kita merayakannya dengan makanan dan minuman Kita bertemu dengan lebih banyak keluarga dan teman daripada biasanya Waspada berarti penuh perhatian dan berjaga-jaga atas jiwa kita Kewaspadaan dimulai dengan pemeriksaan hati nurani yang baik untuk mengetahui apa yang Allah minta dari kita Kemudian kita bersandar pada kasih karunia Allah untuk menjaga diri kita dari godaan Sehingga kita dapat bertindak dengan bijaksana dan penuh kasih untuk melaksanakan kehendaknya Saudara-saudari, berdoalah supaya kamu mempunyai kekuatan untuk melepaskan diri dari kesengsaraan yang akan datang dan berdiri di hadapan anak manusia Kita sendiri lemah, bersama Allah kita dapat melakukan segala sesuatu Itulah sebabnya mengapa doa sangat penting Doa menempatkan kita dalam hubungan yang benar dengan Allah, sumber kasih karunia, kehidupan dan kekuatan Tanpa dia kita kecil dan tak berdaya Kesengsaraan menghantam dan menghancurkan kita Sama seperti ombak yang menghancurkan rumah yang dibangun di atas pasir Ketika kita tidak berdoa, kita mengatakan kepada Allah Bahwa kita pikir kita dapat mengatasi segala sesuatu tanpa dia Ketika kita berdoa, kita menaruh seluruh kepercayaan kita kepadanya Ketika kita berdoa, kasih menggantikan rasa takut atau kantuk di dalam hati kita Pengharapan bertumbuh sehingga kita dapat yakin Bahwa satu hari nanti kita akan berdiri di hadapan anak manusia ketika ia datang pada akhir jaman Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita menaruh kepercayaan kita Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Ban Allah adalah kumunyakan Di dalam hidup kami Terima kasih